Intro Menjadi pendatang baru di dunia musik Indonesia memang berat. Apalagi penyanyi-penyanyi sebelum aku muncul juga memiliki konsep performance yang sama denganku, yaitu menggabungkan olah vokal dan olah gerak yang dinamis. Intro Mbak-mbak, tunggu. Mbak IDP ya? Iya. Ada apa ya? Ya ampun. Mbak aku fans banget. Boleh minta foto nggak? Boleh kok. Boleh ternyata ya? Oke. Satu, dua. Oke sekali lagi ya. Satu, dua. Oke sih. Mbak sekalian aku mau minta tanda tangan. Oh iya. Aduh, Mbak aku fans banget. Nih. Ya ampun, Mbak makasih ya lu sekarang nggak mau foto. Mumpul lah sini gue fotoin. Nggak, gue nggak nge-fans. Gue lebih nge-fans sama Agnes Monica. Ya itulah yang aku katakan tadi yang dibilang ngikut-ngikut ya kan. Maksudnya udah dimulai, oh kok nyonya sambil ngikutin si ini, ini, ini gitu. Kayak gitu sih. Itu yang lebih banyak untuk kritikan ke aku. Belum siap mental. Belum siap mental. Kalau untuk mental, wah aku masih, wah masih gampang drop waktu itu. Jadi gampang sedih, gampang nangis, gampang yaudah deh gitu. Pernah iya tercetus mau mundur. Kesuksesan dan ketenaran yang datang tiba-tiba sempat membuatku labil. Segala kritikan, hujatan, dan cacian yang dilontarkan para hatersku membuat mentalku drop. Aku bahkan berpikir untuk mundur dari dunia hiburan. Jadi ya, saat itu ya gimana ya rasanya tuh aku pengen marah. Tapi aku harus bertahan. Tapi sedih gitu loh. Jadi udah macem-macem aku tiap malem tuh sober doa ya Allah. Kasih aku kemudahan ya Allah. Kasih aku kemudahan ya Allah. Kasih aku kemudahan. sama keluarga gitu ya. Cuman ya aku melihat bahwa ya bagaimanapun mama kan harus bekerja gitu kan untuk anak-anaknya. Jadi disitulah aku melihat sosok mamahku tuh yang luar biasa gitu ya. Maksudnya ya begitu berjuang buat anak-anaknya di kondisi apapun gitu. Ya pasti mamah seneng banget. Mamah tuh kayak bahagia gitu loh. Maksudnya ya Allah ya anakku gitu ya. Ya sudah ya Alhamdulillah bisa dapat kerjaan gitu ya. Bisa bantuin orang tua. Karena waktu itu aku pengen-pengen kasih ke mamahku adalah Aku pengen kasih tempat tinggal buat mamah. Supaya mamah supaya kita gak pindah-pindah terus, ngontrak pindah-pindah mulu gitu ya. Itu yang aku kepingin. Yang kepingin aku capai itu. Ya dari segi sisi ekonominya yang aku inginkan adalah saat aku bisa membahagiakan mamah dengan memberikan tempat tinggal untuk mamah dan adik-adik. Ya ampun seru banget sih belanja hari ini. Banyak-banyak diskonnya, belanjanya bagus-bagus lagi. Kalo lu gimana ndak? Woi bongong aja. Eh iya kenapa? Sorry tadi lu nanya apa? Gimana lu udah dapet dulu baju buat mamah sama adik lu? Udah kok udah lengkap semuanya. Udah gue gerah nih. Gue mandi dulu ya. Sebetulnya jadi pada saat itu karena aku berfikirnya ya aku harus... Aku katakan tadi ini adalah kesempatan mas buat aku. Istilahnya ini kan kesempatan bagus dan gak semua orang bisa dapetin. Ini kan adalah suatu doa yang aku minta dan Allah kasih gitu kan. Kenapa aku harus mundur ya kan? Kenapa aku lupa dengan apa yang sudah aku ingin berikan untuk keluarga aku gitu. Jadi disitulah yang bikin aku akhirnya lebih kuat lagi dan tapi emang apa ada rasa tetap kegelisahan. Aduzubillahiminassayitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya kayak hati tuh kayak gelisah, hati tuh kayak gak tenang, hati tuh kayak tiba-tiba kadang suka ada suatu waktu aku tuh kayak gak enak hati gitu loh. Entah gak tau kenapa. Padahal kalau aku melihat Allah udah kasih apa yang aku minta. Istilahnya doaku Allah kabulkan. Tapi ternyata gak cuma disitu. Ternyata ada hal yang belum selesai di diri aku. Ada hal yang masih aku tidak berdamai dengan diri aku sendiri. Bahwa ketika itu aku masih memiliki perasaan emosi, marah, merasa apa ya kenapa kok seperti ini. Jadi itu yang aku rasakan dan ada saat aku berfikir lagi, ini kenapa ya ternyata emang ada kemarahan aku terhadap apa yang sudah terjadi di masa kecil aku. Mama mau kemana ma, ma Indah takut. Ini tempat apa ma, 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 ma ini tempat apa, ma, ma, ma jangan tinggalin Indah, ma, ma. Terima kasih telah menonton!